Setiap benda pasti memiliki wujud Ada benda yang berwujud padat Ada juga benda yang berwujud cair Dan ada juga benda yang berwujud gas Berikut beberapa contoh benda yang berwujud padat Ada tas, buku, dan pensil Lalu wujud benda yang cair itu ada kecap Minyak goreng Dan juga air Lalu wujud benda yang berbentuk gas Itu misalnya ada balon udara Dan juga Nah sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini Di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan Untuk memasak Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak Misalnya seperti bawang Cabai Minyak goreng Dan kecap Serta ada banyak lagi bahan-bahan yang digunakan untuk dimasak Perhatikanlah kembali gambar dapur bayu berikut ini Coba kalian perhatikan Ada air yang sedang dimasak Ada minyak yang ada di penggorengan Lalu banyak berbagai macam saus Dan lain-lain Nah setelah kamu mengamati gambar di atas Kelompokkanlah benda-benda yang ada di dalam gambar Sesuai dengan wujudnya Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini Misalnya tadi ada kecap Kita letakkan di tabel benda cair Untuk yang lainnya silahkan kalian cari ya Lalu tulislah di bukumu masing-masing Lalu coba kalian amati lingkungan rumahmu Kamu tentu dapat menemukan benda padat Cair dan gas bukan? Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut ini ya Misalnya benda padat yang ada di sekitar rumahmu Itu batu Untuk yang lainnya silahkan kalian catat ya Sesuai dengan bendanya masing-masing Lalu jawablah empat soal berikut ini Yang pertama Benda dikelompokkan ke dalam tiga wujud Tuliskan ketiga wujud benda tersebut Yaitu padat, cair, dan gas Nah